Tuhan melalui hambamu yang Tuhan siapkan berkata-kata dan kami mau mendapatkan remah dari firman yang disampaikan saat ini Kau mengurangi hambamu ya Tuhan dan kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar kata Tuhan dan kami Amin Salam saudara, apa kabar? Bapak ibu, saudara yang dikasih Tuhan Pada hari ini saya ingin menjumpai saudara yang ada di rumah dan dimana saja Kiranya saudara dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja Saudara ku yang dikasih Tuhan, saya pendeta Nonoro Biarjo ingin menyapa saudara Shalom Shalom, apa kabar? Kiranya saudara ada dalam damai sehat-sehat dan sukacita Saudara ku hari ini kita memasuki bapak baru Ada banyak sudah kerja-kerja yang sudah melakukan ibadah offline Sudah ada tempat-tempat ibadah yang dibuka untuk melakukan ibadah bersama-sama dengan jemaat dan jemaahnya saudara Tapi pada hari ini kita masih melakukan online Penyampaian-penyampaian firman Tuhan dan puji-pujian Sehingga saudara hari ini masih tetap ada di rumah Karena ada di suatu wilayah yang berbeda dengan kebijakan yang berbeda Saudara ku, kalau pemerintah kita, bangsa Indonesia kita mencanangkan kehidupan yang baru Kehidupan dalam tatanan yang baru yang disebut dengan new normal Tatanan kehidupan yang baru Saudara ku, apa maksud dan pengertian daripada tatanan new normal? Saudara ku, apa pengertian dari kehidupan dari tatanan yang baru yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Untuk menghadapi, untuk melalui, melewati kehidupan dalam situasi dalam wabah COVID-19 New normal Sebenarnya bukan hal yang baru New normal adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau kita ingin sehat, kita melakukan kehidupan dalam tatanan yang baru Contohnya saudara, bagaimana kehidupan yang baru dalam tatanan yang baru yang disebut dengan new normal Adalah jika kita pergi keluar dari rumah Ketika pulang langsung mandi Saudara Mandi adalah hal yang biasa Saudara Pulang ke rumah Langsung mandi Saudara Melindungi orang tua Dan anak-anak Sudah biasa Sudah biasa bagi orang yang muda Orang yang kuat melindungi yang muda Dan melindungi anak-anak yang rentan dengan virus Yang rentan dengan sakit penyakit New normal adalah Kalau kamu flu Kalau kamu sakit Tidak boleh Atau jangan pergi ke kantor Atau jangan Pergi ke gereja Karena rentan dengan penularan virus Selalu pakai masker Saat di luar rumah Untuk melindungi Saudara Dan orang yang bertemu dengan saudara Sediakan hand sanitizer di mana-mana Cuci tangan Setiap waktu Setelah melakukan aktivitas dan pekerjaan Sudah Di transportasi umum Tetap jaga jarak Bagaimana saudara Di dalam sebuah angkut Kita Ada jaga jarak selama Sepanjang Satu meter Kapasitas angkut Jadinya jadi berubah Sudah Tantanan yang baru Waktu belanja Tetap jaga jarak Jangan takut Tidak kebagian Waktu di kantor Di kerenja Tetap jaga jarak Selalu ada Jaga jarak Tapi Masupadalah Saudara Jika seorang Suami istri Yang ada di rumah Ketika saudara Ada dalam sebuah kamar Suami istri Masih tetap Jaga jarak Berarti ada masalah Sering cuci tangan Pakai sabun Di air Yang mengalir Supaya Kotoran Virus Kuman Itu Hanyut Oleh air Terbawai Di pasar Tetap Jaga jarak Kalau ketemu Tidak salaman Dulu Tidak cipika Cipiki Dulu Saudaraku Ini adalah Sebuah tantangan Yang sudah ada Sebelum Ada Pencanangan New normal Jadi Saudaraku Apa yang harus Kita lakukan Hari-hari ini Sebagai orang Percaya Sebagai orang Yang ada Dalam Kristus Bagaimana Kita Mengalami Kehidupan Yang baru Kita Mengalami New normal Dalam Taktangan Kehidupan Kita Sebagai orang Percaya Saudaraku Yang dikasih Tuhan Saudaraku Yang dikasih Tuhan Sebagai orang Kristen Sebagai orang Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Bahwa New normal Itu adalah Ketika kita Hidup Dipimpin Oleh Ruh Kudus Saudaraku Galatia 5 E25 Jikalau kita Hidup oleh Ruh Kudus Baiklah Hidup kita Juga Dipimpin Oleh Ruh Jikalau kita Hidup oleh Ruh Baiklah Hidup kita Juga Dipimpin Oleh Ruh Jadi Sepanjang Perjalanan Hidup kita Yang Mengikut Tuhan Hidup Hidup Yang dipimpin Oleh Ruh Kudus Adalah Hidup Oleh Ruh Dalam Kebenaran Saudaraku Yang dikasih Tuhan Adalah Hidup Sebagai manusia Baru Dalam Kristus Ruh Allah Sudah Memberikan Kepada Kita Hidup Yang Baru Oleh Sebab Itu Ia Juga Harus Menguasai Hidup Kita New Normal Dalam Tatanan Iman Kristen Dalam Tatanan Orang Percaya Adalah Hidup Yang Dipimpin Oleh Ruh Ruh Allah Itulah Yang Menguasai Segala Sisi Kehidupan Kita Ruh Kudus Itu Harus Menguasai Kehidupan Kita Ya Kalau Sekarang Kita Hidup Oleh Kuasa Ruh Kudus Marilah Kita Mengikuti Pimpinan Ruh Kudus Dalam Setiap Segi Kehidupan Kita Dari Setiap Segi Kehidupan Kita Harusnya Orang Yang Mengaku Kristen Itu Hidupnya Mengikuti Pimpinan Ruh Berjalan Di Dalam Ruh Sudah Berjalan Di Seperti Pimpinan Ruh Dalam Setiap Segi Kehidupan Kita Hidup Yang Dipimpin Oleh Ruh Kudus Adalah Hidup Sebagai Manusia Baru Dalam Kristus Yesus Ibu Bapak Yang Dikasih Tuhan Pada Hari Ini Saya Ingin Mengajak Saudara Merenungkan Sebagai Orang Baru Di Dalam Tuhan Ciptaan Baru Di Dalam Tuhan Yang Sedang Menjalani Kehidupan New Normal Di Dalam Tuhan Dalam Kebenaran Firman Tuhan Hidup Yang Dipimpin Oleh Ruh Kudus Adalah Hidup Sebagai Manusia Baru Dalam Kristus Yesus Saudara Ruh 8 Berkata Semua Orang Yang Dipimpin Oleh Ruh Allah Adalah Anak Allah Jadi Orang Yang Hidupnya Dipimpin Oleh Ruh Kudus Adalah Orang Yang Disebut dengan Ciptaan Baru Itu Adalah Disebut Sebagai Anak Allah Ya Patron Gambaran Yang Jelas Meniru Teladan Yang Jelas Dari Penciptanya Saudara Hidup Sebagai Anak Allah Jika Jika Hari Ini Saudara Masuk Dalam Tatanan Kehidupan New Normal Saudara Mau Tak Mau Harus Berubah Harus Berubah Dalam Setiap Sisi Kehidupan Kita Hidup Dipimpin Roh Hidup Sebagai Manusia Baru Hidup Sebagai Manusia Baru Hidup Sebagai Anak Allah Kita Menghidupi Status Kita Sebagai Anak Allah Anak Anak Terang Anak Anak Dalam Kebenaran Dan Saudaraku Hidup Dalam Tatanan New Normal Adalah Hidup Sebagai Manusia Baru Ciptaan Baru Di Dalam Kristus Yesus 2 Korintus 5 Ayat 17 Jadi Siapa Yang Ada Di Dalam Kristus Adalah Ciptaan Baru Ia Adalah Ciptaan Baru Ia Adalah Ciptaan Baru Yang Lama Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang Baru Sudah Datang Ibu Bapak Sudara Yang Dikasih Tuhan Jika Sudara Sudah Percaya Kepada Tuhan Jika Sudara Sudah Mengakui Yesus Sebagai Juru Selamat Hidup Sudara Hidup Sudara Dipenukan Dengan Roh Kudus Hidup Sudara Dipimpin Oleh Roh Kudus Hidup Sudara Mengikuti Pimpinan Roh Dalam Kehidupan Sudara Yang Lama Manusia Lama Manusia Daging Sudah Berlalu Sesungguhnya Yang baru Sudah Datang Sudara Sudara Menghidupi Tatanan Yang baru Di dalam Tuhan Yesus Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Pada Saat Seseorang Menjadi Orang Kristen Yang Sungguh Kristen Yang Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Yang Menjadi Orang Yang Hatinya Sama Sekali Baru Ia Tidak Lagi Seperti Dahulu Ia Mulai Menempuh Hidup Yang Baru Jadi Sudara Selamat Menempuh Hidup Baru Di Dalam Tuhan Selamat Menjalani New Normal Bersama Dengan Pimpinan Roh Kudus Hidup Sebagai Manusia Baru Hidup Sebagai Manusia Baru Itu artinya Kristus Hidup Di Dalammu Kristus Hidup Di dalam Kehidupan Sudara Christ In You Kristus Ada Dalam Kehidupan Kalian Tia 2 Ayat 20 Namun Aku Hidup Tetapi Bukan Lagi Aku Hidup Sendiri Namun Aku Hidup Tetapi Bukan Lagi Aku Sendiri Yang Hidup Melainkan Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Kristus Kristus Ada Dalam Kehidupan Sudara Christ In You Kristus Yang Benar-benar Sungguh Meleka Dalam Kehidupan Sudara Dan Hidupku Yang Kuhidupi Sekarang Di Dalam Dan Adalah Hidup Oleh Iman Dalam Anak Allah Yaitu Yesus Kristus Tuhan Yang Telah Mengasih Aku Dan Menyerahkan Dirinya Untuk Aku Jadi Kehidupan New Normal Tatanan Yang Baru Dalam Kristen Dalam Kehidupan Orang Percaya Adalah Berdasarkan Penyerahan Dan Kasih Kristus Untuk Umatnya Kristus Hidup Di Dalam Kehidupan Sudara Dimana Sudara Hari ini Berada Ketika Sudara Di rumah Sudara Menjukan Apa Yang Kamu Perkatakan Menentukan Keberuntungan Sudara Aku Ibu Bapak Yang Dikasih Tuhan Apa Yang Kamu Perkatakan Menentukan Keberuntungan Sebagai Manusia Baru Yang Hidup Dalam Tatanan Yang Baru Masuk Dalam Kehidupan You Normal Sudara Perkataan Sudara Menentukan Masa Depan Sudara Perkataan Sudara Menentukan Keberuntungan Sudara Perkataan Sudara Menentukan Keberhasilan Sudara Keperkataan Sudara Menentukan Kesehatan Sudara Dan Jika Engkau Berkata-kata Yang Benar Sudara Akan Menikmati Hal Yang Benar Jika Engkau Berkata-kata Hal Yang Buruk Engkau Akan Menikmati Hal Yang Buruk Jadi Perkataan Menentukan Menentukan Kehidupan Sudara Apa Yang Menjadi Kesukaan Manusia Baru Dalam Tatanan New Normal Berkata-katalah Oleh Karena Kebenaran Firman Tuhan Yosua 1 Ayat 8 Jangan Engkau Lupa Memperkatakan Kitab Taurat Ini Jangan Engkau Lupa Memperkatakan Firman Tuhan Jangan Engkau Lupa Memperkatakan Kitab Suci Apa Yang Sudah Tertulis Dalam Alkitab Tetapi Renung Kala Itu Siang Dan Malam Supaya Engkau Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan Segala Yang Tentu Di Dalam Sebab Dengan Demikian Perjalanan Akan Berhasil Dan Engkau Akan Beruntuk Sudara Aku Jika Hari-hari Ini Ada Banyak Orang Melakukan Usaha Mengalami Banyak Kerugian Ada Rumah-rumah Makan Restoran Restoran Yang Sudah Banyak Yang Tutup Ada Banyak Hotel-hotel Yang Sudah Banyak Yang Tutup Ya Ada Pelaku-pelaku Usaha Yang Sudah Mulai Kebingungan Dan Ada Orang Yang Mulai Stres Depresi Karena Situasi Depresi Yang Tidak 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 Diatasi Meninggal Jangan Sampai Saudara Yang Ada Di rumah Hari ini Mengalami Hal Yang Baik Mengalami Hal Yang Sama Dengan Mereka Saudara Harus Tetap Percaya Bahwa Kehidupan Saudara Adalah Kehidupan Yang Mengandalkan Tuhan Apa Yang Kau Berkatakan Menentukan Keberuntungan Apa Yang Menjadi Kesukaan Manusia Baru Memperkatakan Birman Tuhan Supaya Perjalanan Itu Berhasil Dan Engkau Akan Beruntung Walaupun Situasi Sudit Buku Hukum Itu Harus Selalu Kau Bacakan Saudara Mau Tidak Mau Harus Belajar Saudara Mau Tidak Mau Harus Membaca Alkitab Saudara Pelajarilah Buku Itu Pelajarilah Alkitab Itu Siang Dan Malam Merenukan Firman Itu Siang Dan Malam Artinya Pelajari Firman Itu Supaya Selalu Saudara Melaksanakan Semua Yang Tertulis Tidak 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 Menjadi Ciptaan Baru Manusia Yang Baru Ya Kalau Kamu Melakukan Semuanya Itu Hidupmu Akan Makmur Dan Berhasil Sudara 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 Yang dikasih Tuhan Perjalanmu Akan Berhasil Dan Engkau Beruntung Dan Engkau Akan Beruntung Itu Berbicara Masalah Good Success Hidup Hidup Dalam Pemeliharaan Tuhan Hidup Dalam Keberuntungan Apa Yang Sudah Engkau Kerjakan Upayakan Hari-hari Yang Lalu Hari Ini Dan Hari Yang Akan Dapat Dibuat Tuhan Berhasil Dan Beruntung Dan Engkau Dapat Menikmatinya Sehingga Ceripayah Tidak Pernah Sia Sia Apa Yang Kamu Berkatakan Hari Ini Menentukan Keberuntungan Sudah Roma 10 Ayat 17 Berkata Iman Timbul Dari Pendengaran Dan Pendengaran Oleh Firman Kristus Iman Timbul Dari Pendengaran Dan Pendengaran Oleh Firman Kristus Sudara Jika Iman Sudara Ingin Kuat Iman Sudara Ingin Teguk Iman Sudara Ingin Kok Terus Berdengarkan Firman Tuhan Berkatakan Firman Tuhan Baca Berulang Ulang Sampai Terlika Sudara Mendengar Bahwa Firman Tuhan Sudara Berbicara Dalam Kehidupan Sudara Maka akan Muncul Iman Yang Tumbuh Subuh Dalam Kehidupan Sudara Baca Firman Tuhan Dan Berkatakan Jangan Usahakan Jangan Membacanya Dalam Hati Usahakan Membaca Firman Tuhan Itu Dengan Mengeluarkan Suara Mengeluarkan Kata-kata Supaya Telingamu Mendengar Dengan Jelas Apa Yang Dikatakan Tuhan Dalam Kehidupan Sudara Itu Sebabnya Orang-orang Menjadi Percaya Karena Mereka Mendengar Berita Berita Apa Yang Sudara Konsumsi Hari Mendengar Berita Yang Benar Atau Mendengar Berita Hots Mendengar Berita Suka Cita Atau Yang Mendengar Berita Yang Mengerikan Berita Yang Menakutkan Kehidupan Sudara Yang Membuat Nyali Sudara Kecil Perkataan Menguatkan Iman Percaya Sudara Perkatakan Firman Tuhan Orang-orang Yang Menjadi Percaya Karena Mereka Mendengar Berita Firman Dalam Kehidupannya Saudaraku Yang Dikas Tuhan Berbahagialah Ia Yang Membaca Jadi Membaca Firman Itu Dikatakan Berbahagia Membaca Firman Itu Dikatakan Diberkatilah Orang Yang Membacakan Dan Mereka Yang Mendengarkan Jangan Lupa Membaca Sampai Engkau Mendengar Bukan Bukan Hanya Berhenti Sampai Disitu Sudara Seperti Biasanya Biasanya Gembala Berkata Setelah Membaca Kepada Firman Tuhan Satu Perikot Hamba Tuhan Itu Berkata Berbaikialah Sudara Yang Mendengarkan Membaca Dan Mendengar Firman Tuhan Haleluya Haleluya Sudara Jangan Sampai Berhenti Sampai Disitu Sudara Berbahagialah Ia yang membacakan Dan mereka yang mendengarkan Kata-kata Nubuat ini Dan yang menuruti Apa yang tertulis Di dalamnya Menuruti Melakukan Melaksanakan Sebab Waktunya Sudah dekat Wahyu Satu Ayat yang ketiga Jangan Jangan lupa Sudara Membaca Mendengarkan Dan Melakukan Menuruti Apa yang kau Baca Menuruti Mendengarkan Apa yang kau Dengarkan Sehingga Sudara Melakukan Apa yang Menjadi Bacaan Sudara Belajarlah Sedikit Demi Sedikit Firman Yang Sudara Baca Itu Sudara Lakukan Hari Demi Hari Ajar Hidup Sudara Melakukannya Normal Ajar Hidup Sudara Melakukan Tantanan Yang Baru Dalam Kebenaran Firman Tuhan Hidup Yang Dipimpin Oleh Rung Mudus Adalah Hidup Dalam Firman Tuhan Bila Sudara Sudara Membacakan Nubuhan Ini Di hadapan Jemaat Dikatakan Dalam Firman Melayu Sudara Akan Mendapat Berkat Istimewa Dari Tuhan Ada Berkat Istimewa Berbahagialah Ia Yang Membaca Mendengar Dan Melakukan Firman Tuhan Dikatakan Mendapat Berkat Yang Istimewa Dari Tuhan Diberkati Hidupnya Orang Orang Yang Mendengarkannya Ketika Dipacakan Dan Melakukan Apa Yang Dikatakan Di Dalamnya Juga Akan Diberkati Kata Firman Tuhan Perkataan Menentukan Kebahagiaan Sudara Imin Bahagia Jangan Lupa Bahagia Sudara Kalau Sudara Mau Bahagia Mau Tidak Mau Sudara Harus Memilih Hidup New Normal Dalam Kebenaran Firman Tuhan Berkat Istimewa Itu adalah Bahagia Bahagia Hidupnya Diberkati Hidup Dalam Pemeliharaan Tuhan Perkataan Menentukan Kebahagiaan Perkataan Apalagi Yang Membuat Kita Bahagia Perkataan Apalagi Yang Membuat Hidup Kita Selama Perkataan Apalagi Yang Membuat Hidup Kita Punya Masa Depan Amsal 18 Ayat 21 Hidup Dan Mati Dikuasai Lidah Hidup Dan Mati Sudara Itu Dikuasai Oleh Lidah Siapa Suka Mengemakanya Akan Memakan Puahnya Akan Memakan Hasilnya Akan Berdampak Dalam Kehidupannya Hidup Dan Mati Dikuasai Oleh Lidah Sudara Lidah Mempunyai Kuasa Untuk Menyelamatkan Hidup Atau Merusaknya Jadi Perkataan Sudara Itu Punya Power Yang Luar Luar Biasa Berkata Katalah Yang Benar Berkata Katalah Yang Bijak Berkata Katalah Yang Membangun Berkata Katalah Yang Membuat Hidup Sudara Punya Semangat Hidup Berkata Katalah Dengan Hikmat Firman Tuhan Lidah Mempunyai Kuasa Untuk Menyelamatkan Hidup Atau Merusaknya Orang Harus Menanggung Akibat Ucapannya Perhatikan Sudara Dalam Terjemah Firman Orang Yang Banyak Bicara Harus Menanggung Akibatnya Karena Banyak Bicara Yang Buruk Banyak Bicara Yang Jelek Itu Akan Berdampak Sangat Merugikan Kita Sangat Fatal Orang Yang Banyak Bicara Harus Menanggung Akibatnya Ada Orang Yang Mati Karena Salah Bicara Salah Bicara Salah Konsep Apa Yang Dia Pikirkan Dengan Apa Yang Dia Katakan Itu Akan Mengubah Perilaku Hidupnya Jadi Perkataan Mempunyai Kuasa New Normal Hidup Yang Dipimpin Oleh Rung Kudus Menjadi Ciptaan Baru Dengan Memperkatakan Kebenaran Firman Akan Membuat Kehidupan Sudara Punya Masa Depan Perkataan Itu Menghasilkan Buah Hidup Yang Dipimpin Oleh Roh Dalam Tatanan Yang Baru Dalam Kehidupan Yang Baru Yang Disebut Dengan New Normal Dalam Kekristenan Adalah Mempunyai Kata-kata Yang Menghasilkan Buah Amsal 13 Ayat Yang Kedua Dari Buah Mulutnya Seseorang Akan Makan Yang Baik Jadi Sudara Kalau Sudara Ingin Menikmati Makan Makanan Yang Baik Baik Dalam Kehidupan Sudara Sudara Harus Pelihara Mulut Sudara Harus Pelihara Perkataan Sudara Apa Yang Sudara Katakan Itu Akan Menjadi Makanan Sudara Kehidupan Sudara Tetapi Nafsu Seorang Pengkhianat Adalah Melakukan Kelalimu Jadi Sudah Jelas Sudara Bahwa Orang Yang Suka Berkhianat Pasti Tindakannya Menzodimi Oleh Orang Lain Siapa Menjaga Mulutnya Memelihara Nyawanya Perkataan Menghasilkan Buah Keselamatan Perkataan Menghasilkan Buah Kehidupan Siapa Menjaga Mulutnya Memelihara Nyawanya Amsal 13 Yang ketiga Siapa Yang Lebar Bibir Lebar Bibir Maaf Sudara Ini Alkitab Bicara Lebar Bibir Bukan Bibir Sudara Itu Lebar Tapi Maksudnya Ember Ya Lebar Bibir Akan Ditimpa Kepinasan Juli Jahil Nyingir Sudara 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 Siapa Menjaga Mulutnya Memelihara Nyawanya Siapa Lebar Bibir Akan Ditimpa Kebinasan Menentukan 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 Masa Depan Sudara Jadi Kehidupannya Yang selalu Nyingir Yang selalu Nyingir Yang selalu Nyingir Hidupnya Di akhir Hidupnya Tidak Akan Mengalami Kehidupan Yang Menyenangkan Bahkan Dalam Masa Masa Akhir Hidupnya Di hari Hari Tuh Hanya Dia Menikmati Kesusahan Demi Kesusahan Mungkin Hari Ini Engkau Mengalami Kenikmatan Hidup Engkau Menikmati Fasilitas Engkau Menikmati Hasil Kerjamu Yang Tidak Beres Tapi Jangan Lupa Bawa Upah Buah Yang Kau Kerjakan Jika Engkau Makan Dari Hasil Makan Pekerjaan Yang Haram Engkau Dan Seisi Rumah Tidak Akan Pernah Menikmati Bahagia Karena Bahagia Adalah Hidup Dalam Pemeliharaan Tuhan Bahagia Adalah Hidup Dalam Berkat Berkat Tuhan Senaku Yang Dikasih Tuhan Berkataan Baik Keluar Dari Hati Yang Paling Dalam Matius 12 35 Orang Yang Baik Mengeluarkan Hal Yang Baik Dari Perbendaranya Yang Baik Jadi Sudara Jangan Lupa Bahwa Apa Yang Kau Katakan Itu Adalah Geluar Dari Dalam Menikmatinya Menikmatinya Engkau Baper Di Dalamnya Itu Artinya Hatimu Sedang Bermasalah Jika Engkau Menyanyikan Lagu Suka Cita Puji Pujian Kiran Artinya Engkau Sedang Dalam Keadaan Bersyukur Orang Yang Baik Mengeluarkan Hal Hal Yang Baik Dari Perbendaranya Yang Baik Sudah Berapa Banyak Saudaraku Pencipta Lagu Yang Mati Karena Lagunya Sudah Berapa Banyak Pencipta Lagu Yang Hidupnya Susah Gara-gara Lagunya Hancur 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 Hatiku Mati Ambiar Pencipta Lagu Ambiar Pun Ambiar Juga Hidupnya Saudaraku Kelas Kelas Kacar Dimana Suaranya Pecah Berkeping Keping Ambiar Juga Sudah Satu Jam Saja Gak Bertahan Lama Coba Nyanyi Menciptakan Lagu Seumur Hidup Awet Bukan Hanya Satu Jam Saja Ya Salah Alamat Alamat Yang Salah Dipakai Gak Nyampe Nyampe Dan Sudaraku Hati Tenang Walaupun Tak Punya Kuat Coba Sudara Tanya Pada Pencipta Lagunya Benarkah Demikian Apakah Benar Hidupnya Bahagia Perkataan Baik Keluar Dari Hati Yang Baik Bernyanyilah Hal Yang Baik Nyanyian Nyanyian Yang Membuat Iman Sudara Kuat Yang Membuat Hati Sudara Kuat Jangan Menyanyikan Lagu Lagu Sedih Kalaupun Lagu Lagu Yang Mengandung Lagu Itu Mengandung Perasaan Nyanyikanlah Sebuah Pujian Nyanyikanlah Sebuah Penyembahan Kepada Allah Bahwa Yang Engkau Sanju Itu Hanya Allah Saja Sudara Ku yang Dikasih Tuhan Orang Orang Hidup Dalam Pertahanan Yang Baru Yang Dipenuhkan Dan Dipimpin Oleh Roh Kudus Adalah Orang Yang Siap Bekerja Dan Rajin Bekerja Cakap Bekerja Rajin Bekerja Cakap Bekerja Yang Memberi Buah Amsal 22 Ayat 29 Nerman Allah Yang Hidup Apakah Engkau Mengenal Orang Yang Rajin Bekerja Apakah Engkau Mengenal Orang Yang Cakap Bekerja Ia Akan Berhasil Dan Akan Mendapat Penghargaan Ia Akan Berada Di Istana Ia Akan Berdiri Di Hadapan Raja Jadi Orang Yang Cakap Bekerja Orang Yang Rajin Bekerja Itu Siap Memikul Sekuah Tanggung Jawa Filipi 1 E22 Tetapi Jika Aku Hidup Tetapi Jika Aku Harus Hidup Di Dunia Ini Jika Saudara Dan Saya Harus Hidup Saat Ini Itu Berarti Bagiku Bekerja Memberi Buah Jadi Hiduplah Yang Memiliki Makna Hiduplah Yang Punya Arti Jadi Hidup Saudara Tidak Akan Sia Sia Jika Aku Harus Hidup Di Dunia Ini Itu Berarti Bagiku Bekerja Memberi Buah Rajin Bekerja Cakap Bekerja Menghasilkan Buah Saudara Mengalami Keberuntungan Bahasa Indonesia Sehari-hari Dikatakan Saya dapat Melakukan Pekerjaan Yang Lebih Berguna Pekerjaan Yang Bermanfaat Yang Lebih Berguna Berman Yang Berkata Memberi Lebih Banyak Kesempatan Punya Banyak Kesempatan Untuk Membuat Orang Lain Percaya Kepada Tuhan Jika Hidupmu Pekerjaan Talen Tidak Membuat Orang Datang Kepada Tuhan Berarti Ada Yang Tidak Beres Ada Yang Salah Dengan Kehidupan Saudara Ada Yang Salah Dengan Pekerjaan Saudara Jika Yang Kau Kerjakan Hari Ini Tidak Cukup Untuk Memberi Makan Seisi Rumah Berarti Ada Yang Salah Dalam Cara Bekerja Saudara Habis Situasi Seperti Ini Mana Bisa Punya Keuntungan Perkataan Menentukan Masa Depan You know Dalam Tuhan Hidup Mengandalkan Pimpinan Rokus Setari Empat Ayat Yang Maka Berbicara Ia Katanya Inilah Firman Tuhan Kepada Zerubabel Bunyinya Bukan Dengan Keperkasaan Dan Bukan Dengan Kekuatan Melainkan Dengan Rohku Bukan Dengan Keperkasaan Dan Bukan Dengan Kekuatan Melainkan Dengan Rohku Firman Tuhan Semesta Alam Bukan Dengan Kekuatan Militer Dan Bukan Bula Dengan Kekuatan Mu Sendiri Engkau Akan Berhasil Melainkan Dengan Rohku Kamu Akan Berhasil Karena Rohku Walaupun Kamu Berjumlah Sedikit Dan Lemah Artinya Apa Saudara Hidup Dalam New Normal Tatanan Yang Baru Hidup Itu Mengandalkan Firman Tuhan Hidup Yang Mengandalkan Pimpinan Roh Kudus Maka Engkau Akan Menikmati Hasil Yang Baik Engkau Akan Menikmati Keberuntungan Engkau Akan Menikmati Pemeliharaan Tuhan Jika Hari Ini Sudara Percaya Bahwa Hidup Sudara Berada 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 Dalam Tantanan Yang Baru Sudara Adalah Orang Orang Yang Siap Dipakai Dari Tuhan Sudara Ibu Bapak Yang Dikas Tuhan Kiranya Sudara Yang Hari Ini Ada Di Rumah Tetap Suka Cita Tetap Sehat Dan Tetap Mempercayai Pemeliharaan Tuhan Dalam Hidupan Sudara Cari Hikmat Tuhan Baca Alkitab Sudara Berkatakan Firman Tuhan Dan Itu Akan Membuat Hidup Sudara Dan Iman Sudara Kuat Dan Akan Muncul Hikmat Tuhan Dalam Kehidupan Sudara Apa Yang Harus Kau Kerjakan Sehingga Yang Kau Kerjakan Menghasilkan Buah Menghasilkan Keberuntungan Menghasilkan Suatu Keberhasilan Yang Membuat Hidup Sudara Dapat Dinikmati Dengan Nyaman Dan Aman Sudara Saya Mau Berdoa Sudara Yang Ada Di Rumah Kiranya Sudara Dalam Keadaan Baik-baik Dan Sehat-sehat Saja Hari Ini Di Dalam Berkat Nama Yesus Apa Memperdoa Kiranya Umat Yang Mendengar Berita Kebenaran Firman Tuhan Hari Ini Di Berkati Hidupnya Dibelihara Hidupnya Dicukupkan Hidupnya Diberkati Segala Yang Dikerjakannya Dalam Berkat Nama Yesus Engkau Yang Sedang Dalam Kelemahan Tubuh Engkau Yang Sedang Dalam Keadaan Sakit Dalam Berkat Nama Yesus Kiranya Tuhan Menjamah Tubuhmu Kiranya Tuhan Menjamah Hidupmu Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Dengan Berkat Pemulihan Dan Kesembuhan Diberkatilah Hidupmu Diberkatilah Keluarga Diberkatilah Pasanganmu Diberkatilah Rumah Tanggamu Diberkatilah Suapimu Diberkatilah Istri Diberkatilah Anak-anakmu Diberkatilah Seisi Rumah Siapapun Yang tinggal Bersamamu Dalam Berkat Nama Yesus Berkat Berkat Yang Baru Diberkat Hidupmu Mendatangi Keluargamu Mendatangi Rumah Dalam Berkat Nama Yesus Di Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Segala Usahamu Diberkati Warungmu Diberkati Tokomu Diberkati Apa Yang Kau Kerjakan Diberkati Perusahaan Yang Dimana Engkau Bekerja Hari Ini Diberkati Segala Hal Yang Engkau Sedang Usahakan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Berkat Keberhasilan Dan Keberuntungan Mendatangi Kehidupan Saudara Di Dalam Berkat Nama Yesus Saudara Yang Percaya Bahwa Masih Ada Musizat Dalam Kehidupan Hari Ini Masih Ada Berkat Berkat Yang Baru Tersetia Untuk Saudara Yang Setia Yang Hidup Dalam Tatanan Yang Baru Yang Hidup Dalam Tatanan New Normal Di Dalam Nama Tuhan Yesus Engkau Yang Percaya Diberkati Uli Tuhan Haleluya Shalom Shalom Haleluya Percaya